Intro Secara swadaya, warga mulai melakukan pembersihan dan perbaikan rumah mereka yang rusak setelah diterjang angin kencang disertai hujan lebat yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Seperti yang dilakukan warga desa Kincang, kecamatan Jiwan, sejumlah pemukiman penduduk warga dan sebuah bengkel kendaraan rusak parah bagian atap bangunan akibat terjangan angin kencang. Nampak atap bangunan bengkel berhamburan di atas genting rumah dan bahkan teras yang biasa untuk membetulkan kendaraan hilang. Menurut pemilik bengkel, Suprianto mengatakan meski tidak ada korban jiwa dan kondisi kendaraan milik pelangganya selama dari reruntuhan, namun dirinya mengalami kerugian jutaan rupiah. Dampaknya ya buat kita sebagai pekerja itu kita gak untuk hari ini kita gak bisa pekerja lah. Kerugian kira-kira sama berapa? Ya kerugian kita kurang lebih sekitar 1 juta lima ratusan. Dan Alhamdulillah untuk itu ada mobil dari pelanggan Alhamdulillah tidak terkena dampaknya. Selain itu warga lain yang rumahnya rusak juga mulai melakukan pembersihan dan perbaikan atap bangunan rumahnya yang rusak secara swadaya. Angin kencang disertai hujan lebat terjadi pada Sabtu malam di wilayah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Akibat bencana alam tersebut menyebabkan puluhan rumah warga di tiga desa yakni Gerobokan, Teguhan, dan Kuangsen mengalami kerusakan. Selain itu juga menyebabkan jalan antar Kabupaten Madiun Magetan tepatnya di desa Kuangsen tertutup tertimpa pohon mauni yang roboh di tengah jalan. Dari Madiun, Tim Liputan, GRTV Terima kasih telah menonton!